Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar software Jetway 3D ya untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini kita akan belajar cara membuat dasar bikin mur ya untuk dilatihannya oke di sini kita langsung aja pilih Neo kita pilih plan standar oke di sini kita akan buat dulu keceh dulu ya kita baru tampilannya menjadi dua dimensi kita klik di sini oke dan di sini kita gunakan plugin ya atau persegi ya di sini biasanya kalau umur itu kan 6 ya kita gunakan segi 6 di sini radius 10 klik di sini kita bikin kecil aja jangan usah gede-gede ya radius 10 tinggal kita oke dan kita bikin lingkaran lingkaran klik di sini di sini kita ada nomor dua ya ini kan nomor satu nomor dua di sini kita bikin diameter 10 juga klik kalau udah seperti ini klik di sini oke seperti ini aja ya kita bikinnya atau kita diameter 11 lah ya di 10 apa diameter 10 lah sini oke kelihatan oke diameter 11 ya seperti ini terus kalau udah seperti ini kita ke oke kita zoom oke kalau udah seperti ini kita godakan ekstra klik ke bagian sini oke di sini kita pilih yang bagian pertama tipenya kan set satu ya ubah menjadi somatic nah di sini kan kiri kanan jadi UCSnya biar tengah-tengah ini gitu ya tapi ditulisnya takutnya kan disini kan ketinggiannya 10 ya tapi ditulisnya jangan 10 disini jadi ditulisnya disini 10 dibagi 2 jadi 5 oke jadi dia ngitungnya dari pas tengah-tengah ini sampai ke bawah tuh ya 5 ya terus disini kita scroll ke bawah profitnya tipe yang beli ini oke ya biar ketutup semuanya gitu oke kalau udah seperti ini tinggal kita oke oke seperti ini ya kita drag oke good oke cara ngilangin line ininya gimana klik di skecah disini klik kanan ke bagian black ini oke kita lanjut ke bagian tab selanjutnya tab selanjutnya kita akan buat radius ininya samping ininya ya nah caranya gimana caranya kita drag dulu seperti ini oke ya oke ya dan kalau udah seperti ini kita gunakan skecah klik ke bagian arah posisi UCSnya ke bagian sudut ini nih sudut ini ya sudut ini nih sudut SG6nya ya klik di sini ya kalau udah di klik tinggal pilih oke dan kita akan buat disini line gunakan line seperti ini oke dan kita akan ukur ukurnya disini ada liner posisinya seperti ini klik disini ya oke disini kita kasih 1,5 aja gak usah gede-gede lah ya oke eh kita satu lagi ya belum lupa arahnya disini 2 oke seperti ini ya oke kalau udah seperti ini tinggal kita X saja tinggal disini kita pilih level ini profit paynya ke bagian objek yang kita tadi bikin line ini kalau udah di klik terus ke axis A axis A itu dia ke bagian tengah-tengah diameter ini oke oke dia udah muncul ya posisinya seperti ini ya oh udah muncul tinggal disini kita ada beberapa botnya ada beberapa tipe ya kita cari disini tipenya repo ini repo itu untuk menghapus ya objek ya oke kalau udah tinggal pilih oke seperti ini oke dan kita akan ini nya kita akan hilangin juga sama kayak tadi ya klik kanan ke bagian pos biar hilang aja oke ini apa kedalaman gak ya gak ya sedang lah ya oke tinggal kita akan milorin ya biar lebih sedikit cepet ya ininya ya cara milorinnya gimana disini cari milor ada berapa ada dua tipe milor ya kita pilih yang bagian bawah faktornya ke bagian objek plan nya ke bagian plan yang tengah ini yang paling bawah soalnya kan dimilorin ke bawah gitu ya kita udah di klik hingga pilih oke coba kita drag tekan mouse tengah sama sama kiri eh kanan ya kanan ya dibarengin ya klik kanan ya seperti ini oke kita rapiin terus kita akan buat disini eh chamber kasih satu chamber nya dan drag ke bawah juga kasih chamber satu oke kita rapiin lagi oke ya oke ya dan disini kita akan kasih drag nya ya tentunya harus kasih drag soalnya kan mur ya bikin mur nah cara ngasih drag nya gimana disini ada pick x plan ya disini ada dua dua pilihan kalau yang ini kita bikin itu nya apa apa as nya sama drag nya ya soalnya disini kita gunakan drag nya aja jadi kita pilih yang bagian bawah klik dulu ke bagian benda kerjanya yang kita akan buat drag nya kita klik disini dan disini menyewaikan ya M berapa tadi itu ini berapa diameter berapa sih ini tadi tuh diameter 10 eh 11 ya diameter 11 ya tapi disini tulisnya M 12 ini gak ada M 11 ya M 11 gak ada M 11 jadi disini kita bikin M 12 aja kali satu ya kalau udah tinggal kita oke nah disini seperti ini ya ini M ditulis disini ada ya M 12 ya M 11 nya gak ada tadi kan diameter 11 ya tentunya ya oke ininya kegedean gak campernya kira-kira ya kalau kegedean disini kita klik kanan ke bagian disini gak ada edit ya seharusnya bisa di edit ya ini cuma kasih nama doang oke kita delete aja yang ini kita kegedean gak enak oke terus kita chamber lagi kasih 1,5 lah udah kecil gitu ya oke kegedean tadi jelek hasilnya ya oke oke pas lah ya seperti ini ya oke kita rapiin terus lanjut apalagi tinggal kita akan kasih warna aja ya udah selesai kita akan murah aja tutorial dasarnya disini kita akan ke bagian fish oke klik ke benda kerjanya disini opsi nya fish cleaning kita nilai ke bagian round oke seperti ini ya oke ya oke mungkin itu dia guys cara buat latihan buat apa ZW3D 2025 semoga membuat video nya memap kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih